PEMBUNU KORBAN Karena menolak berhubungan badan dengan dirinya Alim sendiri mengenal korban melalui media sosial Dan mereka baru bertemu secara fisik pada Senin 7 Desember lalu Usai berkenalan, Alim mengajak korban jalan-jalan dengan sepeda motor miliknya Tamasha pada Senin sore itu berlanjut hingga malam hari Saat tiba di daerah C7, pelaku berhenti dan mengajak korban istirahat di sebuah pondok penjaga durian Saat itulah pelaku mengajak korban berhubungan badan Namun korban menolak ajakan pelaku Ketika pelaku memaksakan gandaknya, korban pun berteriak Khawatir teriakan korban didengar oleh warga lain Pelaku pun membekap korban dan mencekik lehernya hingga korban tewas Dalam pengakuannya kepada polisi, pelaku memperkosa korban sebanyak dua kali Setelah korban meninggal dunia Mayat korban baru ditemukan warga pada Rabu pagi Petugas kepolisian yang melakukan olah TKP saat itu berhasil mengidentifikasi mayat korban Yang bernama Indah Permata, berusia 21 tahun dan bertempat tinggal di Nagari Suwayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota Penyelidikan intensif yang dilakukan petugas akhirnya berhasil mengungkap pelaku pembunuhan tersebut Informasi ini diperoleh polisi setelah mendalami isi percakapan di telepon genggam korban Pelaku merupakan orang yang mengajak korban untuk bertemu Dan pelaku juga sering berkomunikasi dengan korban sebelum pembunuhan itu terjadi Cuma yang agak paling khusus, ya ini yang kita dapatkan Karena disesuaikan dengan keterangan-keterangan saksi Dikuatkan dengan keterangan-keterangan orang tua Kemudian ayukkan dunia, tata pembunuhan kandungnya Bahwa si alim ini setelah hari Itu kan ada jeda rakan-rakan dari hari Senin itu Perkiraan kami, ya Sesuai dengan hasil watoksi Bahwa korban ini lebih dari 24 jam meninggal dunia Karena pada saat itu malahnya belum mengungkap Tapi disesuaikan dengan keterangan tersangka Bahwa setelah dilakukan, ya Itu memang langsung meninggal dunia Atas perbuatannya, alim akbar Remaja tamatan sebuah SMA ini Dijerat dengan pasal berlapis Yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Dan pasal 285 tentang perkosaan Dengan ancaman hukuman penjara Sekurang-kurangnya 15 tahun Jonah Pendi melaporkan dari Payakumbu